Perekaman EKTP yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya LPP RRI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Indes dalam merangkul para pemilih pemula pada pemilu serentak di 2024 mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Dukcapil Indes, Sarul Yaya, diselah kegiatan perekaman pada hari kedua Festival Pelajar Nusantara tingkat LPP RRI Indes 2023. Selama dua hari perekaman tercatat, sebanyak 111 pelajar dan pemilih pemula yang terlayani, serta dokumen kependudukan lainnya seperti akte kelahiran, perkawinan hingga kartu keluarga. Yang pertama kami adalah dua hari kegiatan, dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 24. Nah malam ini kami telah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 105 orang. Lalu ini kartu keluarganya sebanyak 34 kartu keluarga, kemudian kartu ini dari seanak 6, akte kami 2, akte layarnya 12, akte matinya 3, surat pindahnya 1. Menurut Sarul Yaya, anima masyarakat cukup tinggi untuk mengurus dokumen kependudukan di RRI. Karena bertempatan dengan kegiatan basar UMKM, keluarga tidak merasa jenuh dan lebih nyaman selama menunggu antrian. Dirinya berharap kedepannya RRI secara rutin kembali melibatkan Dukcapil ND jika ada kegiatan-kegiatan lainnya. Apresiasi untuk RRI dan Dukcapil juga disampaikan tokoh masyarakat Farid Numba, warga Kelurahan Tanjung. Dikatakan RRI bersama Dukcapil telah bermitra dengan baik, sehingga membantu masyarakat dalam memudahkan pengurusan dokumen di luar jam kerja. Dan berkerjasama dengan RRI ND, untuk pelaksanaan perekaman di luar jam ini sangat baik sekali, sangat-sangat baik sekali. Kami memberikan aplikasi yang sangat luar biasa kepada Dukcapil RRI ND. Farid juga meminta agar kegiatan serupa kembali digelar ke depannya, guna menjawab kebutuhan publik terkait dengan berbagai pengurusan dokumen kependudukan. Dari ND Rosada 5 Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.